Bagaimana menjadi pasien yang cerdas? Jadi tubuh kita ini tentunya tanggung jawab kita sebenarnya Walaupun kita datang ke dokter Sama macam-macam Lalu ternyata Anda betul Anda diberikan obat macam-macam Tentunya dokter akan mengajak Anda untuk ikut bekerjasama Untuk menyembuhkan masalah kesehatan Anda Jadi Anda tetap punya tanggung jawab Artinya seorang pasien tetap harus cerdas Dia harus tetap tahu obat-obatnya apa saja Dia harus tahu nih gunanya apa sih sebenarnya secara gaya Contohnya misalnya dia tahu bahwa ini adalah obat darah tinggi Atau ini adalah obat klosterol Ini gunanya adalah obat untuk kalau dia punya sakit lambung Atau sakit perut atas misalnya Jadi bukan tiba-tiba datang ke dokter lalu kita-kita tanya Rewind nyakitnya apa? Atau bu, atau pak, bapak sebelumnya pernah berobat apa saja? Oh saya pernah ke dokter jantung misalnya Atau dia bilang saya pernah ke dokter ahli pencernaan Oke obat apa saja yang diberikan? Waduh nggak tahu tuh dok Bingung juga kan kalau kayak gitu? Tentunya kalau pernah datang ke rumah sakit yang sama Maka kita bisa bantu dengan cari di medical record Tapi pastinya kita bisa lihat bahwa Anda sebenarnya kurang care Akan kesehatan Anda sendiri Kalau Anda pernah berobat ke rumah sakit lain Ketika Anda bilang bahwa Wah saya nggak tahu tuh obatnya apa Itu akan sangat menyulitkan Menyulitkan Anda terutama Dan dokter Karena dokter berusaha mencari solusi buat Anda Mencari tahu apa nih masalahnya Tapi dia tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup dari Anda sendiri Jadi sebagai pasien Anda harus cerdas dan care Perhatian terhadap diri Anda sendiri Anda harus bertanggung jawab pada diri Anda sendiri Ada satu cerita Pasien ini sudah harus operasi Lalu saya sebagai dokter jantung Diminta untuk Menevaluasi kondisi jantungnya Ketika saya tanya Ibu, apakah ibu pernah berobat jantung? Aduh lupa dok saya nggak terlalu perhatiin Pernah nggak dapat penencet darah? Dia bilang nggak pernah Pernah dapat obat jantung? Dia bilang juga nggak pernah Lalu ketika kita evaluasi secara mendalam Saya periksa segala macam Saya melihat ada kelainan Sehingga saya memutuskan bahwa Orang ini meragukan untuk bisa operasi saat ini Ternyata setelah tanya lagi Dia tidak mengaku bahwa Dia pernah minum penencet darah Dan dia sedang minum obat itu sampai hari ini Bayangkan kalau ternyata operasi tersebut Jadi dilakukan Maka akan sangat berbahaya Dan merugikan buat dia sendiri Nah bu, kenapa ibu tidak jujur kepada saya? Dia bilang saya takut operasi dibatalkan Karena Kutil ini sudah sangat mengganggu buat saya Loh, saya bilang Ya betul sih Tapi itu kan tidak seberbahaya Obat jantung Anda Dan juga tidak seberbahaya Obat penencet darah Anda Yang jika diteruskan Tentu akan menyebabkan pendarahan Ketika nanti dioperasi Itu orang bingung loh Kok darah nggak berhenti-berhenti? Ternyata Anda sedang minum obat penencet darah Dua Dua Dan dia tidak mau mengaku pada awalnya Jadi ini cerita ini Hikmahnya adalah Satu Sebagai pasien Anda harus tetap perhatian pada diri Anda sendiri Anda harus tetap bertanggung jawab pada diri Anda sendiri Bekerja sama dengan dokter Bersikap jujur lah Dan juga tentunya Lebih perhatian pada kondisi Anda sendiri Dokter dan tim perawat selalu berusaha bantu Anda Kalau Anda ingin tanya Anda ingin komen Atau Anda ingin mengusulkan topik apa lagi yang ingin saya bahas Anda bisa tulis di komen di bawah Bisa share Bisa subscribe Dan juga like Terima kasih